Nenek Moyang Klan Sikong muncul, dan langsung berbicara. Istri Ketua Sekte tidak bisa menjadi Ketua Sekte. Dia harus segera turun tahta. Ketika Kincuan mengetahui berita ini, dia masih tertegun. Istri Master Sekte benar-benar memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Pada awalnya, Kincuan mengira leluhur Klan Sikong tidak akan muncul, tetapi sekarang tampaknya dia salah. Setelah mengetahui berita ini, Kincuan pergi ke aolah terbesar dari Sekte. Saat ini, tidak bisa disebut lautan manusia, tapi pasti ada manusia di mana-mana. Hampir semua murid dari Sekte Lunar ada di sini. Kincuan berjalan mendekat. Istri Ketua Sekte ada di sana, Tetua Agung ada di sana, para Tetua juga ada di sana, dan Patriar Klan Sikong ada di sana. Namun, saat ini, dia berdiri di belakang seorang lelaki tua seperti seorang cucu. Orang tua ini adalah leluhur Sikong. Ini adalah orang yang sangat tua, seolah-olah dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, seperti pohon pinus berusia 10 ribu tahun. Tubuhnya membungkuk, dan dia memegang tongkat berkepala naga ungu emas. Dia sudah sangat tua, tapi auranya seperti gunung. Banyak orang memandang lelaki tua itu dengan semacam rasa hormat. Ini adalah satu-satunya leluhur yang tersisa dari Sekte Bulan, monster tua. Sampai batas tertentu, dia adalah pohon dari Sekte Bulan. Pada saat ini, dia melihat istri ketua Sekte. Seorang gadis kecil, tidak tinggal di rumah untuk mengurus suami dan anak-anaknya, juga ingin menjadi master Sekte. Omong kosong, benar-benar omong kosong. Orang tua itu memandangi istri ketua Sekte. Dia tampak memarahi, tetapi juga tampak berbicara perlahan, suaranya tenang dan alami. Ini adalah kata-kata terakhir ketua Sekte, kata istri ketua Sekte perlahan. Hahaha, master Sekte, master Sekte harus memanggilku leluhur ketika dia melihatku. Sekte Bulan dilindungi olehku, jadi aturannya tidak menakutkan, kata leluhur Sikong. Aturan, aturan apa? Tanya istri ketua Sekte. Wanita tidak bisa menjadi master Sekte, kata leluhur Sikong. Aturan mana dari Sekte Bulan yang mengatakan bahwa wanita tidak bisa menjadi ketua Sekte? Tanya istri ketua Sekte. Leluhur Sikong terkejut. Sekte Lunar tidak memiliki aturan ini, dan bahkan ada beberapa master Sekte wanita. Jangan mengganggu tanpa henti. Kamu tidak bisa menjadi master Sekte, jadi jangan bertarung tanpa tujuan, kata leluhur Sikong perlahan. Dirimu yang terhormat menentang atasanmu. Hanya beberapa hari sejak kata-kata terakhir master Sekte, namun kamu sudah secara terbuka menentang mereka. Kata istri ketua Sekte. Hahaha. Gadis kecil, lupakan kematian master Sekte, jika dia masih hidup, aku hanya perlu mengucapkan sepatah kata untuk menyingkirkannya dari posisi master Sekte. Patriark Sikong tertawa terbahak-bahak. Istri pemimpin Sekte memandang Grand Elder Sikong, dan dengan tenang berkata, apakah Anda mengatakan bahwa Anda di atas segalanya, atau apakah Anda mengatakan bahwa Sekte Lunar Han adalah milik Anda? Patriark Sikong menatap istri Chultmaster dan berkata perlahan, apakah menurutmu berguna untuk memberitahuku semua ini? Sekte bulan tidak ditaklukkan olehmu, dan itu juga bukan klan bangsawan. Kontribusi apa yang telah kamu buat untuk Sekte bulan? Bagaimana Anda bisa ikut campur seperti ini? Nyonya memandang lelaki tua itu dan berkata, orang tua ini sudah lama hidup. Orang-orang sezamannya semuanya telah meninggal. Dia berpengalaman dan memiliki basis kultivasi yang kuat. Patriark Sikong juga tercengang karena tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepadanya. Meskipun dia sudah tua dan tidak peduli tentang apapun, dia masih sedikit marah ketika ditanyai oleh junior seperti ini. Pada saat ini, Patriark Sikong berbicara, Istri Chultmaster, bukankah terlalu kasar bagimu untuk berbicara dengan orang tua seperti ini? Kamu tidak mengerti etiket, dan kamu tidak pantas duduk di posisi Sekte. Menguasai. Dia tidak sopan dan tidak berpenampilan seperti orang tua. Mengapa orang lain harus menghormatinya? Kincuan angkat bicara saat ini. Kata-kata Kincuan agak kejam. Hahaha, dari mana bocah liar ini berasal? Apa menurutmu kau berhak berbicara di sini? Patriark Sikong tertawa. Auranya liar, dan tekanan kuat menekan Kincuan. Namun, Kincuan tidak tergerak. Meskipun Patriark Sikong sangat kuat, dia masih berada di tahap setengah langit. Bahkan jika dia melampaui tahap setengah langit, dia masih tidak bisa menekannya dengan auranya. Itu hanya mungkin jika basis kultifasinya dua tingkat kultifasi utama lebih tinggi. Patriark Sikong juga tertegun. Dia menatap Kincuan. Dia tidak mengira pemuda ini akan mampu menahan tekanan auranya. Saat ini, suasana di sini sangat aneh, dan agak tegang. Pada saat ini, Patriark Sikong berkata lagi, saya akan mengatakannya lagi. Turunkan posisi Master Sekte. Melepaskan. Siapa istri Master Sekte bertanya? Wakil Master Sekte Sikong Ding bisa melakukannya, kata Patriark Sikong. Sikong Ding adalah Patriark Klan Sikong. Apakah kamu selalu ingin mengubah Sekte Bulan menjadi milik Klan Sikong? Tanya istri Master Sekte. Istri Master Sekte, saya adalah wakil Master Sekte. Menurut aturan, saya harus menjadi orang yang mengambil aliposisi Master Sekte. Anda adalah istri Master Sekte, bukan Master Sekte, Patriark Sikong berkata dengan lantang. Dalam hal kekuatan dan kebajikan, kamu jauh lebih rendah dari nyonya. Siapa yang akan menerimamu sebagai Master Sekte? Ada banyak Master Sekte Wanita dalam sejarah Sekte Bulan. Sikong Senior, apakah Klan Sikong Anda merebut kekuasaan untuk keuntungan pribadi? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Klan Sikong hanya ingin membunuh Kincuan. Setiap kali pemuda ini membuka mulutnya, dia bisa membuat Klan Sikong gemetar ketakutan. Di tempat ini, hampir semua orang di Sekte Lunar hadir. Patriark Sikong telah muncul, jadi Klan Sikong tidak punya pilihan sekarang. Masalah ini menjadi sangat besar, dan jika Klan Sikong tidak bisa menjadi Master Sekte, maka Klan Sikong akan benar-benar dipermalukan. Terlebih lagi, Patriark Sikong telah muncul, jadi dia pasti sudah memikirkan segala macam konsekuensinya. Dengan demikian, Patriark Sikong telah bergerak. Hari ini, aku akan membersihkan Sekte atas nama Sekte Bulan. Suara Patriark Sikong menyebar ke seluruh Sekte Bulan. Hal lama, apakah kamu pikir kamu bisa menipu semua orang seperti ini? Klan Sikong berbahaya, merebut posisi Master Sekte, dan harus dieksekusi. Setelah mengatakan ini, Kincuan langsung mengaktifkan formasi lima elemen Buddha Suci. Dia bahkan menggunakan peringkat Dewa 12 Bunga. Kekuatan Surgawi Mata Ilahi. Murka Mata Ilahi. Pagoda 7 Tingkat Zen Yao Sian. Penindasan 5 Elemen. Sebelum ini, Kincuan telah bergabung dengan Grand Elder dan yang lainnya. Lusinan dari mereka membentuk semburan, dan di bawah pengaruh formasi, mereka bergabung menjadi satu untuk melawan Patriark Sikong. Ini juga merupakan ketergantungan terbesar Kincuan saat ini. Kemampuan untuk melemahkan lawan sebesar 30% terlalu kuat. Terlepas dari usianya, Patriark Sikong sangat terkejut hingga hampir menghentikan serangannya. Orang terkuat di pihak Kincuan adalah istri Master Sekte, yang juga melampaui tingkat setengah langit. Namun, dia baru saja melampaui tingkat setengah surgawi. Namun, setelah diperkuat oleh Kincuan, kekuatan istri Master Sekte terlalu kuat. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut, terkejut tak terlukiskan. Kekuatan Patriark Sikong melemah, dan kekuatan istri Master Sekte meningkat. Apalagi tingkat peningkatan di kedua sisi sangat besar. Ini langsung menyebabkan jarak di antara mereka menjadi sangat dekat. Faktanya, sampai batas tertentu, istri Master Sekte bahkan bisa melawan Patriark Sikong. Boom, boom, boom. Kincuan tersenyum. Kali ini, Patriark Sikong benar-benar kehilangan muka. Ini karena dia sebenarnya telah dipaksa kembali oleh istri Master Sekte. Meski dia baru mundur beberapa langkah, mundur satu langkah tetap saja mundur. Setelah mundur satu langkah, pamornya bisa dibilang sudah tersapu habis. Ini karena dia adalah Patriark, legenda Sekte bulan, dan tidak bisa dikoyahkan. Kata, Patriark, terlalu berat. Sekarang, bagaimanapun, dia telah dipaksa kembali. Dampak visual dan psikologis yang dibawa ke semua orang tak terlukiskan. 1582. Kincuan tidak bisa mempercayainya. Dia memikirkan teknik pemurnian lima elemen dan inti emas lima elemen, yang juga sangat bermanfaat bagi formasi lima elemen Buddha suci. Dia mengira nyonya itu mungkin bisa melawan Patriark Sikong, tapi dia tidak menyangka kalau dia bisa menekannya. Namun, Kincuan tahu bahwa ini hanya sementara. Lagi pula, Patriark Sikong pasti memiliki kartu truf yang bisa mengubah situasi saat ini. Grand Elder Sikong tercengang setelah dipukul mundur oleh serangan ini. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia selalu menjadi makhluk transcendent di Sekte bulan. Dia adalah makhluk yang tak terkalahkan, dan semua junior akan sangat senang melihatnya. Namun hari ini, dia sebenarnya telah ditekan oleh seorang junior, di mana dia harus meletakkan wajahnya. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, dia pasti akan sangat terhina. Patriark Sikong adalah pohon yang mengjulang tinggi, gunung yang mengjulang tinggi, tetapi sekarang dia bergerak dan terguncang. Jika gunung dan pohon bergerak, maka tidak ada bedanya dengan mati. Cahaya perak menyala di tubuh Patriark Sikong, dan Ki Surgawi berputar di sekelilingnya. Kekuatannya telah meningkat pesat. Nyonya itu juga dikelilingi oleh Ki Surgawi, dan kekuatannya meningkat pesat. Ini adalah kemampuan yang melampaui tingkat setengah langit. Lingkungan sekitar pada awalnya sunyi senyap, dan kemudian tiba-tiba menjadi hidup. Tekanan yang diberikan Patriark Sikong telah hilang sama sekali. Nyonya itu sangat kuat. Dia benar-benar bisa melawan Patriark Sikong dan tidak dirugikan. Apa maksudmu tidak dirugikan? Apakah kamu tidak melihat bahwa Patriark Sikong didorong mundur? Ini adalah Patriark Sikong. Dalam hatiku, dia adalah penjaga Sekte Bulan. Dia tidak terkalahkan. Itu benar. Meskipun aku tidak menyukai keluarga Sikong, Patriark Sikong melindungi Sekte Bulan. Hanya karena ini, aku harus mendukung keluarga Sikong. Namun, sepertinya tidak perlu. Jika aku tahu, saya akan mendukung Nyonya. Kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana jika kamu mendukung Nyonya? Jadi bagaimana jika kamu mendukung keluarga Sikong? Kata seseorang dengan nada menghina. Cara berpikirmu tidak baik. Orang biasa juga manusia. Meskipun kita tidak cukup kuat, jika ribuan orang seperti kita mendukung kita, kita juga bisa mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Nyonya juga kembali sadar, dan kepercayaan dirinya meningkat. Dia melihat lelaki tua di depannya lagi, dan dia tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan. Dia hanya orang tua. Pada titik ini, Patriark Sikong tidak punya pilihan selain menangkap gadis ini. Dia membubung ke langit dan menyerang dengan tongkat jalan berkepala naga ungu emasnya. Sosok seperti ular ungu ilusi, seperti jaring, berkelok-kelok dan menyelimutinya. Istri Chultmaster mengangkat tangannya dan memukul. Ribuan sedih meninggalkan tangan. Istri Chultmaster awalnya mendapatkan warisan kesedihan, jadi di tangannya, tangan seribu belas kasih dapat menghasilkan efek dua kali lipat dengan setengah usaha, dan kekuatannya mencengangkan. Jejak telapak tangan abu-abu dilepaskan, menyebabkan para penonton tidak merasakan suka maupun duka. Tiba-tiba, mereka merasakan aura kesedihan, seolah kematian itu sangat sulit. Boom-boom. Terjadi benturan keras. Ular ungu itu meledak dan menghilang. Tangan belas kasih juga menghilang. Namun, emosi leluhur klan Sikong tidak stabil. Bukan karena kemauan orang tua itu tidak cukup kuat, juga bukan karena basis kultivasi orang tua itu tidak cukup kuat. Itu karena lelaki tua itu selalu kesepian. Dia bahkan tidak memiliki seseorang untuk diajak bicara. Kesepian adalah musuh yang paling menakutkan. Ini terutama terjadi pada seseorang di level Patriark Sikong. Dia sudah sangat kesepian, dan kesedihan nyonya Chult Master sangat efektif melawannya. Meskipun leluhur tua tahu bahwa dia tidak boleh terpengaruh, seringkali dia tahu bahwa dia tidak boleh terpengaruh, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tangan ilahi yang menyedihkan. Istri Chult Master mengambil inisiatif untuk menyerang. Kincuan tidak berani ceroboh, dan menyurubai naga menemani istri Master Kultus dalam menyerang. Lagipula, jika sesuatu terjadi pada istri Chult Master sekarang, itu akan benar-benar berakhir. Pada awalnya, Kincuan berpikir bahwa beberapa lusin orang di sisinya hampir tidak dapat bersaing dengan Patriark Sikong di bawah penindasan formasi lima elemen Buddha suci terhadap lima elemen. Itu sudah merupakan hasil terbaik. Apa yang tidak diharapkan Kincuan adalah bahwa hasil ini di luar dugaannya. Ini benar-benar kejutan besar. Istri Chult Master sangat cerdas, bahkan bisa dikatakan sangat cerdas. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi Patriark Sikong ini adalah dengan menggunakan kemampuan kesedihannya. Dikatakan bahwa hati orang tua itu lemah. Orang tua itu masih hidup, dan melihat teman-temannya pergi satu persatu adalah semacam kesedihan, kesedihan yang sangat, karena dia tahu bahwa dia bisa pergi kapan saja. Mungkin kematian itu tidak menakutkan, tapi rasanya menunggu kematian itu tidak enak. Menunggu kematian dalam kesepian bahkan lebih menyakitkan. Semakin dia bertarung, semakin lemah orang tua itu. Bagi lelaki tua itu, jika dia tidak bisa menjatuhkan lawannya dalam tiga langkah, dia sudah kalah, kalah total. Ini karena dia adalah leluhur, legenda Sektebulan. Legenda itu hancur, dan gunung itu terguncang. Hatinya hancur, dan tiba-tiba dia merasa semua harapannya berubah menjadi debu, dan tidak ada lagi minat untuk hidup. Pada awalnya, hidupnya sudah terasa sangat suram dan sepi, tetapi sekarang menjadi bencana demi bencana, bahkan menjadi jerami yang mematahkan punggung unta. Pria tua itu tiba-tiba menatap istri Chultmaster. Tinggalkan jalan keluar untuk klan Sikong. Istri Chultmaster tidak mengatakan apa-apa. Leluhur. Patriark Sikong bergidik. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Aku tidak suka darah, dan aku tidak suka membunuh orang. Aku tidak pernah membunuh orang tanpa alasan. Ini adalah Sektebulan, dan Sektebulan adalah satu keluarga, kata istri Chultmaster lembut. Orang seperti apa leluhurnya? Dia secara alami tahu bahwa dalam kesempatan seperti itu, istri Master Kultus tidak bisa mengatakan untuk tidak meninggalkan jalan keluar untuk klan Sikong, dan juga tidak bisa mengatakan untuk meninggalkan jalan keluar untuk klan Sikong. Uh! Telapak tangan Patriark Sikong mengenai dadanya sendiri. Dia tidak siap sama sekali, dan hanya ingin mati. Telapak tangan ini langsung mengakhiri hidupnya sendiri. Pria tua itu perlahan runtuh. Leluhur klan Sikong, satu-satunya leluhur yang tersisa dari Sektebulan, telah meninggal. Kali ini, posisi istri Chultmaster benar-benar aman. Semua orang bubar. Klan Sikong dan Sektebulan mengubur leluhur mereka. Ini juga leluhur dari Sekte Lunar. Ini etiket. Setelah berurusan dengan semua hal lain-lain, istri Chultmaster berkata kepada Kincuan, Kincuan, ikut aku. Kincuan tahu bahwa hari ini akan datang. Namun, dia tidak menyangka bahwa istri Chultmaster ini, dan dia seharusnya menjadi Chultmaster sekarang. Namun, Kincuan masih terbiasa dengan dia sebagai istri Chultmaster. Istri Chultmaster membawa Kincuan ke halaman kecilnya. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Istri Chultmaster menoleh untuk melihat Kincuan saat dia berjalan. Kincuan terkejut. Apa maksudmu? Berpura-pura bingung. Istri Chultmaster memandang Kincuan dengan geli. Tidak, kenapa aku harus berpura-pura bingung? Kincuan bertanya. Tingkat dewa formasi Anda menakutkan sampai sejauh ini. Siapapun yang mendapat bantuan Anda akan seperti ikan di air, kata istri Chultmaster sambil tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya tersenyum. Baiklah, jangan bicarakan ini. Selama kamu berada di sekte bulan, kamu harus membantuku, kata istri Chultmaster sambil tersenyum. Kincuan mengangguk. Memhem, apakah kamu lebih suka jin siu atau siau yau? Aku akan membantumu. Istri Chultmaster memandang Kincuan sambil tersenyum, mengungkapkan sedikit daya pikat yang langka. Daya pikat sedih semacam itu menyebabkan Kincuan sedikit goyah. Namun, Kincuan dengan cepat kembali sadar. Dia menggelengkan kepalanya. Aku punya seorang wanita. 1583. Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki tiga istri dan empat selir? Kata nyonya itu. Aku anak laki-laki murni, kata Kincuan. Of, lalu berapa banyak wanita yang kamu miliki sekarang? Nyonya itu meludahi Kincuan dan tidak bisa menahan tawa. Baiklah, jangan bicarakan ini. Kincuan tersenyum. Kamu benar-benar tidak menyukai mereka. Nyonya itu bertanya. Menyukai tidak sama dengan cinta. Ada banyak orang yang menyukaiku. Misalnya, nyonya. Aku juga sangat menyukaimu, tapi menyukai tidak berarti apa-apa. Kincuan menggelengkan kepalanya. Nyonya tidak marah. Dia hanya memelototinya dan tidak memikirkan masalah itu lagi. Di hari-hari berikutnya, Kincuan merasa jauh lebih santai. Keluarga Sikong tidak lagi menjadi ancaman. Di sisi lain, hati keluarga Sikong dipenuhi teror dan kegelisahan, karena mereka tahu bahwa Kincuan tidak setuju untuk berdamai, dan Kincuan sangat dekat dengan istri pemimpin sekte. Jika dia mengincar keluarga Sikong, maka keluarga Sikong akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dengan jatuhnya leluhur keluarga Sikong, dan terutama dengan cara ini, status keluarga Sikong turun. Tetua Agung memperoleh kekuasaan, dan Dewan Tetua sekarang sepenuhnya berada di pihak Tetua Agung dan Nyonya. Sikong Tenglong dan Sikong Zuo berkumpul dengan ayah mereka, Sikong Ding. Ayah, kita harus menyingkirkan Kincuan, kata Sikong Tenglong. Mengapa? Sikong Ding berkata. Saya sudah menerima kabar bahwa alasan mengapa wanita itu begitu kuat adalah semua karena Kincuan. Kincuan memiliki formasi dan formasi yang menakutkan, serta kemampuan pelemahan yang kuat. Selama pertempuran, kekuatan leluhur sangat melemah, kata Sikong Tenglong. Mata Sikong Ding berbinar, selama Kincuan mati, kita masih punya kesempatan. Ya, tapi bagaimana kita bisa menyingkirkan Kincuan? Kata Sikong Tenglong. Aku akan melakukannya, tapi aku harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah, aku akan pergi ke Sekte Surya dan Sekte Iblis Ular Langit. Sikong Ding berkata. Sikong Ding pertama kali pergi ke Sekte Surya. Itu adalah Zhang Jiuming dan pemimpin Sekte Surya. Patriark Sikong, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Kata Patriark Zhang dengan senyum palsu. Cedera Zhang Jiuming terakhir kali sangat serius. Omong-omong, Patriark keluarga Sikong tidak dapat dipisahkan. Apa yang terjadi terakhir kali adalah kecelakaan. Putraku terluka cukup parah, dan Tuan Muda dari Sekte Iblis Ular Langit memiliki dua kaki yang patah. Aku di sini untuk meminta maaf. Patriark Sikong buru-buru berkata. Zhang Jiaozu melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, baiklah, kamu tidak akan datang mencariku jika tidak ada yang penting. Katakan padaku, ada apa? Saya ingin melenyapkan Kincuan. Saya butuh bantuan Chult Master Zhang, kata Master keluarga Sikong. Chult Master Zhang menatap Patriark Sikong dan menggelengkan kepalanya. Apa menurutmu kita bisa mengalahkan dia dan istri Chult Master jika mereka bergabung? Karena saya berani datang menemui Chult Master Zhang, saya tentu memiliki cara yang luar biasa, kata Patriark Sikong sambil tersenyum. Oh, Patriark Sikong, maafkan saya karena berbicara belak-belakan, tapi Kincuan pasti akan terbang ke langit di masa depan, dan saya benar-benar tidak ingin menyinggung perasaannya sekarang. Ketika saatnya tiba, jika dia dengan santai memusnahkan saya, jangan tidakkah menurutmu aku sangat bodoh. Pemimpin Sekte Zhang berkata sambil tersenyum. Patriark Sikong memandang Chult Master Zhang sambil tersenyum dan berkata, itu benar, tapi Chult Master Zhang, tidakkah Anda merasa dirugikan? Apa yang paling ditakuti oleh seorang kultifator adalah memiliki temperamen buruk. Selain itu, apakah Anda ingin melihat seorang berbakat pemuda yang memiliki dendam dengan Anda tumbuh? Apakah Anda ingin melihat dia bahagia? Orang-orang harus bertindak sesuai dengan kemampuan mereka, kata Chult Master Zhang. Tidak apa-apa mengambil risiko, tetapi tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko. Risikonya tidak sebanding dengan hadiahnya, kata Chult Master Zhang. Aku akan memberimu hadiah, dan aku akan memastikan kamu puas. Apakah kamu tidak ingin mendengar rencanaku? Kata Patriark Sikong. Ah, bagaimana menurutmu? Chult Master Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya batu roh teleportasi Senja Dewa. Itu bisa memindahkan 10 orang ke Senja Dewa selama 24 jam. Kamu seharusnya tahu di mana Senja Dewa, kan? Katakan padaku, di mana itu? Bukankah mudah bagi kita untuk bunuh dia? Mata Chult Master Zhang berbinar. Batu roh teleportasi Senja Dewa. Ya, saya tidak akan berani memprovokasi dia jika saya tidak 100% yakin. 10 orang? Siapa yang kamu rencanakan untuk dikirim? Tanya Master Sekte Zhang. Kamu dan aku. Kincuan terbunuh? Jadi dia salah satu dari kita. Kita masih kehilangan 7 orang. Untuk membunuh Kincuan, kita membutuhkan 7 orang spesial. Senja Dewa adalah tempat di mana para Dewa jatuh, kata Chult Master Zhang. Tidak peduli siapa kamu, kamu akan menjadi orang biasa. Kamu tidak akan bisa menggunakan kemampuan, formasi, atau energi apapun. Kamu bahkan tidak bisa memanggil binatang jinak. Ya, kata Patriark Sikong. Itulah mengapa ada 7 orang yang tersisa. Saya ingin bertanya kepada pemimpin Sekte Ular Langit untuk salah satu dari mereka. Untuk 6 orang terakhir, saya telah memutuskan untuk mendiskusikannya dengan kami bertiga. Kami tidak bisa membiarkan ada yang salah kali ini. Aku ingin tahu apa yang akan aku dapatkan. Master Kultus Zhang tersenyum. Aku akan memberimu batu roh teleportasi senja Dewa, token pembebasan kematian, dan... Kehidupan Kincuan sangat teratur. Dia tinggal di perpustakaan, di halaman kecil, dan Jin Siu serta setan kecil akan pergi ke tempat Kincuan untuk makan dari waktu ke waktu. Sekarang ada orang lain. Istri Master Kultus Istri Chult Master memiliki hubungan yang baik dengan Jin Siu dan Little Demon. Kincuan, bagaimana kamu akan berurusan dengan keluarga Sikong? Tanya Istri Master Sekte. Siapa bilang aku akan berurusan dengan keluarga Sikong? Kincuan tersenyum. Bisakah kamu menanggungnya? Istri Chult Master berkata dengan tenang. Mari kita bicarakan nanti. Saya akan menunggu tanggapan keluarga Sikong. Tuan Sikong dapat menghapus kultifasinya, dan kita akan melupakannya. Kincuan tersenyum. Setengah bulan kemudian. Kincuan yakin bahwa jika dia ingin mencapai tahap empat dari tahap setengah surgawi, dia harus melalui kesengsaraan hidup dan mati. Kincuan tidak merasakan apapun tentang hasil ini. Sepertinya dia mengharapkannya, dan rasanya menyenangkan. Kincuan memiliki deat exomption medallion, dan dia yakin bisa menerobos dengan mudah. Namun, dia membutuhkan setidaknya satu atau dua bulan untuk menerobos. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Dia harus memakannya satu gigitan pada satu waktu. Hari ini, Sikong Tenglong muncul. Dia datang untuk mencari Kincuan. Kincuan sedikit terkejut melihat orang ini, yang dulunya adalah orang nomor satu di tempat suci. Dia masih sombong seperti dulu. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Kincuan, apakah kamu punya nyali untuk pergi ke suatu tempat bersamaku? Tidak, Kincuan menjawab dengan lugas. Sikong Tenglong hampir mati tersedak. Ayo pergi, ikutlah denganku. Konflik di antara kita harus diselesaikan, kata Sikong Tenglong. Kincuan memikirkannya dan menganggupkan kepalanya. Dia berani karena keahliannya. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Sikong Tenglong akan memainkan trik apapun. Dari sudut pandang Kincuan, jika Sikong Tenglong memiliki trik apapun, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai Patriark pergi. Patriark adalah penghalang terakhir bagi keluarga Sikong. Tanpa Patriark, mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, Kincuan pergi bersama Sikong Tenglong. Mereka keluar dari Sekte Bulan dan pergi ke Yin Yang Fan. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kincuan bertanya saat mereka berjalan. 1584 Mendengar kata-kata Sikong Tenglong, Kincuan tahu bahwa Sikong Tenglong tidak akan setuju dengan mudah. Namun, dia merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Itulah sebabnya dia mengikuti. Dia ingin melihat metode apa yang dimiliki Sikong Tenglong. Tuan Kin, apakah mungkin mengubah kondisi dari sebelumnya? Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak bersalah. Kompensasi apapun yang Anda inginkan, kami akan memberikannya kepada Anda tanpa ragu-ragu. Kata Sikong Tenglong. Bisakah kamu membuat keputusan? Kincuan tersenyum. Kincuan bisa merasakan sesuatu. Misalnya, saat Sikong Tenglong sedang berbicara dengannya, dia terlihat sedikit acuh-ta'acuh. Aku bisa, selama kamu tidak melumpuhkan ayahku. Bagaimanapun, dia tetap ayahku. Sebagai putranya, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kata Sikong Tenglong. Aku tidak menginginkan hidupnya, aku sudah memberinya jalan keluar. Kata Kincuan. Untuk seorang seniman bela diri, Anda mungkin juga membunuhnya. Kultifasi seorang seniman bela diri lebih penting daripada hidup mereka. Adalah hal yang baik bagi orang lain bahwa orang seperti itu tidak memiliki kultifasinya. Kincuan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata Sikong Tenglong dipenuhi dengan kebencian. Niat membunuhnya terhadap Kincuan secara alami sangat kuat. Indera Kincuan sangat tajam, jadi dia secara alami merasakannya. Dia tidak terkejut. Lagipula, klan Sikong sudah lama berada di posisi tinggi. Sikong Tenglong adalah murid sekte dalam nomor satu, nomor satu di antara generasi muda. Kapan dia pernah dipaksa ke keadaan seperti itu? Keduanya datang ke sebuah lembah di mana bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Semuanya terbuat dari batu, halus seperti cermin. Keempat sisinya tinggi, dan bagian tengahnya rendah. Itu seperti baskom batu alam. Kincuan, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Sikong Tenglong bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Membunuh hanyalah masalah menganggupkan kepala. Kamu benar-benar tidak berniat meninggalkan klan Sikong sebagai jalan keluar, kata Sikong Tenglong. Apakah kau akan memberiku jalan keluar? Bahkan sekarang, saya tidak berpikir begitu. Kincuan mencemoh Sikong Tenglong. Saat ini, Sikong Tenglong sedang dalam dilema. Tanggung jawabnya saat ini adalah membawa Kincuan ke sini, lalu menggunakan batu roh teleportasi untuk mengirim Kincuan ke Tanah Dewa. Kincuan, karena seperti ini, jangan salahkan klan Sikong karena kejam jika kamu tidak memberikan jalan keluar bagi klan Sikong. Begitu Sikong Tenglong selesai berbicara, lingkaran cahaya abu-abu muncul di bawah kaki Kincuan, dan lingkaran cahaya abu-abu mengelilingi Kincuan. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Sikong Tenglong tersenyum pada Kincuan. Mustahil bagi Kincuan untuk tidak panik, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Segera, dalam sekejap atau waktu yang lama, Kincuan muncul di dataran yang sangat luas. Langit seperti senja, sepi dan suram, seolah kiamat telah tiba. Dia tidak bisa melihat akhirnya, tapi sudah ada sembilan orang di sini. Ketika Kincuan melihat beberapa dari mereka, dia langsung mengerti bahwa mereka ingin membunuhnya. Kepala keluarga Sikong. Kepala Sekte Matahari Zhang. Selain keduanya, ada tiga anggota klan iblis lainnya. Di antara orang yang tersisa, dua seperti gunung kecil, dan dua lainnya kurus seperti monyet dengan belati tajam di tangan mereka. Melihat orang-orang ini, Kincuan menyadari bahwa tidak ada fluktuasi energi di sini. Eh! Dia tidak bisa menggunakan energinya, dan dia tidak bisa menggunakan formasi susunannya. Dua belas posisi Dewa Bunga digunakan secara paksa padanya. Kincuan menghela nafas lega. Sekarang dia tahu bahwa pihak lain telah menggunakan segala macam metode untuk membawanya ke sini, hanya untuk menyingkirkannya. Sembilan orang untuk membunuh satu orang, dan mereka semua datang dengan persiapan. Orang-orang ini mengepung Kincuan dari jauh, lalu perlahan mendekatinya. Di antara orang-orang ini, salah satunya dari ras raksasa. Dia tinggi, lebih dari 10 meter, dan tubuhnya seperti batu, penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Kepala keluarga Sikong memandang Kincuan, dan senyum muncul di wajahnya. Dalam hal kekuatan fisik, Kincuan mencibir di dalam hatinya. Orang-orang ini lebih kuat darinya, tetapi dalam hal kekuatan fisik, dia benar-benar tidak takut. Selain itu, dua belas posisi Dewa Bunga masih berguna. Kincuan, kamu harus puas. Untukmu, aku harus membayar batu roh teleportasi senja dewa, dan aku harus mengundang banyak teman. Di antara kita, siapa yang bisa mengintimidasi orang dengan hentakan kakinya? Kamu harus puas bahwa kamu bisa mati di tangan kami semua. Kepala keluarga Sikong memandang Kincuan sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari tidak dapat membunuh saya? Kincuan tersenyum pada kepala keluarga Sikong. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Kepala keluarga Sikong tertawa. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ambil hidupmu sendiri, dan aku tidak akan mempersulit keluarga Sikong. Aku juga bisa melepaskan putramu, kata Kincuan lembut. Bahkan dalam menghadapi kematian, kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Di tempat ini, tidak ada cara untuk menggunakan esens energi. Selama 20 jam, bahkan yang abadi pun tidak bisa pergi. Bahkan yang abadi hanya bisa menjadi orang biasa dalam hal ini lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik, bukankah membunuhmu semudah membalik telapak tanganku? Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan membicarakannya denganmu. Maukah kamu memperkenalkan diri? Kincuan tersenyum. Anak muda, kamu benar-benar berbeda. Kepala Sekte Surya Zhang memandang Kincuan dengan cemberut. Dia menatap mata Kincuan yang tenang. Tidak ada kepanikan dalam diri mereka. Kultivasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Kepala Sekte Zhang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Mundur dari pertempuran ini, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu, kata Kincuan. Sejujurnya, saya sedikit menyesal, tapi saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya, kata Kepala Sekte Zhang. Jika kamu harus memilih antara kembali pada kata-katamu dan mati, mana yang akan kamu pilih? Kincuan bertanya. Kamu yakin bisa melakukan semua ini? Kepala Sekte Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan mencoba membujukmu. Kincuan tersenyum. Dia memandang seorang pria parubaya yang tampak feminin dan maskulin. Dia memberi orang perasaan bahwa dia sangat tangguh. Raksasa. Monster ular langit harus setingkat dengan pemimpin Sekte Setan Ular Langit. Kemampuan Mata Dewa Emas masih ada. Mata Dewa Emas telah lama menyatu dengan Kincuan. Itu adalah Mata Kincuan, jadi kemampuan Mata Dewa Emas masih ada. Kincuan memiliki posisi Dewa 12 bunga, Mata Dewa Emas, dan tubuhnya yang sangat kuat. Ini membuatnya sangat tenang. 20 jam sudah cukup baginya untuk mempermainkan orang-orang ini sampai mati. Kamu tidak sepintar anakmu. Meskipun anakmu playboy, seleranya bagus. Kamu tidak. Kincuan menghela nafas. Kamu, kamu, sangat baik. Anak muda memiliki lidah yang fasih. Sayangnya, kamu masih tidak tahu situasimu, kata pemimpin Sekte Ular Langit. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku memberimu kesempatan. Kincuan memandang yang lain. Yang pertama dia lihat adalah pria besar, Raksasa. Raksasa itu memberi senyum tragis pada Kincuan. Kincuan bahkan tidak mencoba membujuknya. Dia memandang yang lain. Orang-orang ini bukan orang biasa. Pada akhirnya, Kincuan menyadari bahwa tidak ada yang terbujuk olehnya. 1585. Kepala keluarga Sikong sangat senang. Menurutnya, Kincuan tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia sangat mampu. Selama Kincuan mati, krisis keluarga Sikong akan teratasi. Adapun istri Master Sekte, kepala keluarga Sikong tidak menganggapnya serius. Dia punya banyak cara untuk berurusan dengan wanita seperti dia. Kincuan memandang sembilan orang di depannya. Masing-masing dari mereka memiliki ranah yang lebih tinggi darinya. Sayangnya, mereka memilih untuk membunuhnya di Twilight of the Gods. Mereka dikejutkan oleh adegan dia bekerja sama dengan istri Master Sekte untuk membunuh Patriark. Padahal, tak salah jika mereka memilih membunuhnya di negeri senja para dewa. Ada sembilan dari mereka, dan mereka telah dipilih dengan cermat. Mereka tidak diizinkan menggunakan Yuan Qi, Arrai, atau kemampuan lainnya. Setiap orang hanya bisa mengandalkan tubuh fisik mereka. Dalam keadaan seperti itu, suku raksasa hampir bisa menyapu bersih mereka. Kesembilan dari mereka memiliki semua jenis kekuatan. Mereka bagus dalam kecepatan dan pembunuhan, bagus dalam kekuatan, bagus dalam pertahanan, dan ganas. Dalam keadaan seperti itu, sembilan dari mereka bisa membunuh satu orang tanpa gagal. Baiklah, mari kita mulai. Aku telah memberimu kesempatan. Jangan menyesalinya, kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu masih berpura-pura tenang saat menghadapi kematian. Kepala keluarga Sikong mendengus dingin. Kamu akan tahu sebentar lagi apakah aku berpura-pura tenang atau tidak. Kincuan tersenyum saat dia menyerang kepala keluarga Sikong. Sangat cepat. Kincuan sangat cepat untuk memulai. Dia tidak bisa menggunakan esens energi, tapi tubuhnya sangat cepat. Selain itu, ia memiliki peningkatan posisi dewa 12 bunga. Bagi orang-orang ini, kecepatannya seperti terbang. Hati sembilan orang itu berdetak kencang. Yang tercepat di antara mereka tidak secepat Kincuan. Tangan Yin Yang Meskipun Kincuan tidak bisa menggunakan energi esensi, dia masih bisa menggunakan tangan Yin Yang. Dia hanya bisa menggunakan teknik itu, tetapi tidak memiliki efek memukul Yin dan Yang. Itu seperti serangan orang biasa. Bang! Namun, Golden Divine Eye bisa memperlambat target dan melihat kelemahan lawan. Oleh karena itu, serangan Kincuan menyebabkan kepala keluarga Sikong terhuyung ke belakang. Setelah serangan Kincuan, itu terus menerus seperti bayangan. Kepala keluarga Sikong melindungi bagian vitalnya dan terus mundur. Pada saat ini, sesosok bergegas menuju Kincuan. Belati di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah pembunuh yang berspesialisasi dalam kecepatan. Dia menyerang Kincuan dari samping. Pada saat yang sama, raksasa itu meninju Kincuan. Yang lain juga memperketat pengepungan mereka. Pria kurus seperti monyet itu memegang belati dan sangat cepat. Jika Kincuan tidak memiliki penggemar dan mata dewa emas, dia pasti tidak beruntung hari ini. Lagi pula, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang jika dia ditarik oleh orang-orang ini. Ada dua orang yang kurus seperti monyet. Mereka menyerang dari kiri dan kanan, terutama menggunakan serangan diam-diam untuk membunuh dengan satu serangan. Raksasa seperti batu terutama bertindak sebagai perisai daging melawan Kincuan, menekan Kincuan dengan kekuatannya yang keras. Raksasa lainnya memblokir rute pelarian Kincuan dari belakang. Dia bisa menggunakan senjata di sini, tapi dia tidak bisa menggunakan esenski. Kincuan mengeluarkan palu pedang dewa tempa miliknya. Kepala keluarga Sikong dan yang lainnya juga sangat gelisah saat ini, karena kinerja Kincuan benar-benar melebihi harapan mereka. Mendesis Pemimpin sekte setan ular langit berubah menjadi ular surgawi yang besar. Dia berasal dari ras iblis, dan ini adalah tubuh utamanya. Dia tidak membutuhkan esenski untuk berubah menjadi tubuh utamanya. Di Twilight of the Gods, ras iblis dan ras raksasa adalah yang paling menakutkan. Ini karena mereka bisa bertarung dengan tubuh utama mereka. Kulit kepala Kincuan mati rasa. Kekuatan abadi mata dewa. Murka mata Tuhan. Pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian tidak dapat digunakan, tetapi mata dewa emas dan Kincuan telah bergabung menjadi satu. Kemampuan ini bisa digunakan. Pa! Ekor ular surgawi yang besar dicambuk dengan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah itu bisa meratakan gunung kecil. Satu-satunya keuntungan Kincuan sekarang adalah kecepatannya, dan kemampuan fisiknya untuk menahan serangan sangat mengerikan. Namun, dia tidak berani sembarangan mencoba menyerang pemimpin sekte dari sekte siluman ular langit. Lagipula, fisik pemimpin sekte telah melampaui tahap setengah langit. Di antara orang-orang ini, pemimpin sekte setan ular langit adalah yang paling menakutkan. Tubuhnya yang besar berputar, mengendalikan seluruh pemandangan. 20 jam, Kincuan tersenyum pahit. Dia sekarang punya tiga pilihan. Yang pertama mengalahkan mereka, yang kedua bertahan selama 20 jam, dan yang ketiga mati. Serangan pihak lain terkoordinasi dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan formasi, mereka bisa bekerja sama dan mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Pihak lain mengepung Kincuan dalam lingkaran, membunuhnya sesuka hati. Tanpa sadar, satu jam berlalu. Kincuan bertahan selama satu jam, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Daya tahan Kincuan sangat kuat. Selama dia bisa bertahan, dia akan memiliki modal untuk bertarung. Mereka semua berkata bahwa mereka akan melihat siapa yang tertawa terakhir. Ketahanan pertempuran terkadang bisa mengendalikan medan perang, dan konsumsi energi dalam pertempuran sangat besar. Oleh karena itu, Kincuan menghemat kekuatannya. Seiring waktu berlalu, ketika kekuatan lawan tidak mencukupi, dia akan menyerang dan membunuh dengan tegas dalam satu pukulan. Palu pedang dewa penempaan Kincuan terus menyerang. Orang harus tahu bahwa serangan Kincuan juga sangat kejam, seperti Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia. Bahkan raksasa itu hampir tidak bisa memblokir serangan Kincuan, dan yang lainnya hanya bisa menyelinap menyerang. Pemimpin sekte setan ular langit menahan Kincuan, membuatnya tidak mungkin untuk secara khusus menargetkan satu orang. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, Kincuan mungkin akan mengalahkan mereka satu per satu. Kedua pria kurus itu bertugas membunuh Kincuan. Mereka terus-menerus meluncurkan serangan diam-diam, dan belati mereka juga dicelupkan ke dalam racun. Kepala keluarga Sikong dan pemimpin sekte Zhang sama-sama menyerang Kincuan. Orang harus tahu bahwa fakta bahwa dia tidak langsung terbunuh setelah dikelilingi oleh orang-orang ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya Kincuan. Mata dewa emas memungkinkan Kincuan mengelak sebanyak yang dia inginkan di ruang di bawah kakinya. Palu pedang penempaan dewa di tangannya akan berayun dari waktu ke waktu, memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur. Pertempuran itu sangat berbahaya, dan setiap langkahnya berbahaya. Kincuan mencoba menggunakan benih api, tetapi dia tidak bisa. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah membunuh orang di depannya hanya dengan benih api. Ini benar-benar senja para dewa. Bahkan dewa akan jatuh di sini. Tubuh tiran yang luar biasa. Jika bukan karena tubuh kuat Kincuan, dia mungkin tidak akan mampu bertahan satu langkah pun di bawah pengepungan orang-orang ini. Sekarang dia bisa bertahan, itu sudah menjadi kejutan yang menyenangkan. Kincuan tidak bisa menggunakan satupun kartu trufnya, dia juga tidak bisa memanggil Tresor Bis atau Bayi Naga. Dua jam berlalu. Pertempuran semacam ini sangat melelahkan. Selain waktu, kesabaran seseorang juga akan menjadi terburu nafsu dan mereka akan menjadi bersemangat untuk sukses dengan cepat. Salah satu pria kurus menyerang lagi. Namun, kali ini ada banyak kekurangan, dan dia tampak sedikit tidak berdaya. Kincuan tidak bergerak, dan mata dewa emasnya melihatnya dengan sangat jelas. Tubuhnya bergoyang sedikit, dan dia menghindari belati yang menusuknya. Namun, palu pedang penempaan dewa dengan aneh menebas tenggorokan pihak lain. Cepat. Itu terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari pertempuran di awal. Setelah membunuh satu orang, Kincuan langsung menggunakan penghancuran total dan menyapu orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, Kincuan menggunakan kekuatan penuhnya, dan kecepatan serta kekuatannya mencapai titik ekstrim. Puff! Puff! 1586. Kincuan melakukan serangan balik. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menyapu dengan forging God's Sword Hammer. Palu pedang penempaan dewa tersapu. Tiga luka berat dan satu meninggal dunia. Dua tewas dan tiga luka berat. Lima dari sembilan keluar dari pertempuran. Hanya empat yang tersisa. Serangan Kincuan membuat hati empat orang yang tersisa hampir meledak. Sepertinya situasinya telah terbalik dalam sekejap. Dua lelaki kurus tewas, dan tiga lainnya luka parah, termasuk kepala keluarga Sikong. Empat yang tersisa adalah pemimpin sekte setan ular langit, dua raksasa, dan pemimpin sekte matahari sang. Tiga lainnya terluka parah dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Pengepungan rusak, dan Kincuan merasa jauh lebih santai. Kedua raksasa itu tidak terlalu menekan Kincuan. Wajah pemimpin sekte matahari sang pucat. Pemimpin sekte setan ular langit tidak jauh lebih baik. Mereka memiliki perasaan aneh bahwa mereka mungkin tidak dapat menyingkirkan Kincuan. Kedua raksasa itu sangat marah dan meraung saat mereka menyerang Kincuan. Kali ini, Kincuan tidak mundur. Meskipun dia tidak sebesar pihak lain, Kincuan seperti pisau tajam, menyebabkan kedua raksasa itu terhuyung mundur. Pemimpin sekte Zhang mencengkram pedangnya dan menyerang ke depan. Setelah tidak bisa menggunakan esenski, kekuatan tempurnya lebih rendah dari kedua raksasa itu. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Ada senyum tipis di wajahnya. Palu pedang penempaan dewa di tangannya keras dan kuat. Itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Setiap serangan sepertinya memiliki kekuatan seribu kilogram. Untuk sesaat, kedua raksasa dan pemimpin sekte Zhang hanya bisa mengelak. Ekor ular besar pemimpin sekte ular langit terus menyerang. Cambuk dewa ular langit. Ini adalah skill tempur yang kuat dari tubuh Skysnaked Demon. Dia tidak bisa menggunakan esenski sekarang, tetapi jika dia bisa menggunakannya bersama, kekuatan tempurnya tidak terbayangkan. Namun, orang-orang ini takut pada Kincuan dan posisi dewanya. Mereka takut Kincuan dan istri pemimpin sekte akan bergabung. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan. Itulah mengapa mereka memilih untuk datang ke negeri senja para dewa. Mereka merasa bahwa membunuh Kincuan di sini akan semudah membalik tangan mereka. Karena tidak ada yang bisa digunakan di sini. Mereka bahkan tidak bisa lari. Namun, hasilnya mengejutkan mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa ini akan terjadi, karena mereka merasa bahwa hasil ini tidak mungkin. Tidak perlu memikirkannya. Bukan karena mereka tidak berhati-hati, tetapi Kincuan terlalu mengerikan. Pemimpin sekte setan ular langit sangat kuat, tubuhnya besar, dan kecepatannya juga sangat cepat. Namun, Kincuan bahkan lebih cepat, dan serangan kuatnya tidak mampu mengenainya. Tidak peduli seberapa kuat itu, tidak ada gunanya jika tidak mencapai targetnya. Jika Kincuan tidak secepat dia, maka dia hanya akan dipukuli olehnya. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan. Dengan kecepatan yang cukup, dia bisa menyerang dan bertahan. Saat ini, Kincuan sedang menekan tiga lainnya. Pemimpin sekte Skysnake Dimensekte mengejar Kincuan, tapi dia tidak bisa memukulnya. Pertempuran itu terbalik dan miring. Kincuan semakin tenang dan tenang, sementara orang-orang lainnya semakin gelisah. Mereka tahu bahwa jika kalah, mereka akan mati di negeri Senja para Dewa. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kematian sangat dekat dengan mereka. Tiga orang yang terluka parah menaruh semua harapan mereka pada pemimpin sekte Skysnake Dimensekte dan yang lainnya, tetapi seiring berjalannya waktu, harapan mereka berangsur-angsur tenggelam. Mereka menjadi semakin putus asa. Kedua raksasa itu juga dipenuhi luka, tetapi karena tubuh mereka yang besar, luka mereka tampak kecil. Padahal, luka mereka sudah sangat serius. Serangan Kincuan masih teratur. Mereka tidak tampak cepat atau lambat, tetapi terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Dia menyerang dan bertahan, dan serangannya kedap udara. Sekarang, dapat dikatakan bahwa situasinya tidak ada harapan. Apakah kita masih punya kesempatan? Pemimpin Sekte Sun Zhang bertanya saat dia bertarung. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setiap serangan lebih ganas dari yang sebelumnya, dan setiap serangan seperti gunung kecil. Kincuan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Lawannya memiliki kurang dari setengah dari kekuatan aslinya, dan keinginan mereka untuk bertarung telah hilang. Selama Anda mengatakannya, kami akan melakukannya jika kami bisa, kata pemimpin Sekte Zhang. Jangan berpikir untuk mengambil semua hal terbaik di dunia. Karena kamu telah melakukannya, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Aku memberimu kesempatan sebelumnya. Jangan lupakan itu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Sebelum pertempuran, Kincuan menanyai mereka satu per satu, menasihati mereka satu per satu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan nasihatnya. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan menghinanya, mengatakan bahwa Kincuan adalah seorang idiot, bahwa dia sudah gila, bahwa dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan bahwa dia pasti akan mati. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa di Twilight of the Gods, Kincuan memiliki keuntungan terbesar. Jika mereka berada di luar, tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh Kincuan, tetapi jika Kincuan ingin melarikan diri, mereka tidak akan dapat menghentikannya. Juga, istri pemimpin Sekte pasti akan melindungi Kincuan. Setelah Kincuan dan istri pemimpin Sekte bergabung, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Itu sebabnya mereka tidak ragu untuk menggunakan Twilight of the Gods Spirit Stone. Tapi sekarang, mereka merasa berada dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Mereka meminta masalah. Bang! Seorang raksasa jatuh. Dia terluka parah. Tekanan pada Kincuan berkurang, tetapi tekanan di sisi lain meningkat. Pemimpin Sekte dari Sekte Setan Ular Langit berputar-putar. Setelah memaksa Kincuan mundur, dia langsung memimpin yang lain untuk menghadapi Kincuan. Ulur Waktu Sebelumnya, Kincuan menghindari serangan pemimpin Sekte. Sekarang, pihak lain ingin menggunakan ini untuk mengulur waktu. Karena mereka tidak bisa membunuh Kincuan di Twilight of the Gods, mereka hanya bisa mencoba membunuhnya di luar. Selama mereka tidak membiarkan Kincuan dan istri pemimpin Sekte bergabung, itu akan baik-baik saja. Mengapa kami tidak berhenti di sini? Kami akan meminta maaf kepada Anda. Kami akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan kompensasi apapun yang Anda inginkan, kata pemimpin Sekte. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kincuan memandang pemimpin Sekte Setan Ular Langit. Membunuh hanyalah masalah menganggupkan kepala. Lepaskan orang jika memungkinkan, kata pemimpin Sekte Sang. Apakah kau tidak punya malu? Kapan Anda berpikir untuk membiarkan saya hidup? Apakah Anda pikir Anda dapat mengatakan bahwa kita harus melepaskan orang jika memungkinkan? Kincuan mencibir. Dia menagih tepat. Pemimpin Sekte mencoba memblokirnya, tetapi Kincuan dengan mudah mengelak. Kecepatan Kincuan terlalu cepat di mata pemimpin Sekte. Dia sangat cepat sehingga matanya tidak bisa mengikutinya. Dia menyerang tepat di depan pemimpin Sekte Sang. Uuh! Palu pedang tempa Dewa Kincuan menghantam bahu pemimpin Sekte Sang. Seluruh bahunya hancur berkeping-keping. Uuh! Kincuan menjentikan pergelangan tangannya dan Gatforging Swarthummer menabrak kepala pemimpin Sekte Sang. Mati! Tubuh kepala keluarga Sikong bergetar. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Pada saat itu, Kincuan menatap pemimpin Sekte, Ular Langit Raksasa. Eh! Mata Dewa Emas Kincuan bisa melihat beberapa bayangan. Matanya menyala. Sebelumnya, dia tidak bisa menyerang Skysnake sama sekali. Itu memiliki tulang besi dan tidak ada energi esensi, jadi dia tidak bisa menembus pertahanannya dan menemukan vitalnya. Tapi sekarang, Kincuan telah menemukannya. Menggunakan palu pedang tempa sebagai jarum, dia langsung menggunakan metode akupuntur untuk menusuk palu pedang tempa. Uh! Palu pedang penempaan Dewa menusuk dan darah menyembur keluar. Mata Kincuan berbinar. 1587. Kesuksesan. Melihat darahnya, Kincuan tahu itu sukses. Tubuh besar pemimpin Sekte Ular Langit terpelintir kesakitan, dan ekornya tersapu. Untuk sesaat, pasir dan batu beterbangan, dan dunia tampak menjadi gelap. Dia panik dan takut karena Kincuan dapat menyakitinya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak berdaya. Paling-paling, dia hanya bisa berjuang sedikit lebih lama. Dia mulai menyerang dengan gila-gilaan, tetapi Kincuan sangat gesit, dengan mudah mengelak dan menusuk ketika dia menemukan kesempatan. Engah! Darah menyembur keluar, dan Kincuan terus memutari tubuh ular besar itu, seolah-olah seluruh tubuhnya menempel pada ular itu. Saat Kincuan terus mendaki, luka Skysnake meningkat. Tidak peduli bagaimana Skysnake berputar, bergoyang, atau bahkan berguling di tanah, dia tidak bisa melepaskan Kincuan. Ada titik hitam di, tujuh inci, Skysnake. Bintik hitam ini sehitam tinta, dan Kincuan tahu bahwa ini adalah titik lemah Skysnake. Skysnake gelisah dan mendesis ketakutan. Kincuan, jika kamu berani membunuhku, sekte iblis ular langit tidak akan melepaskanmu. Pemimpin sekte setan ular langit meraung. Kamu memaksaku untuk menghancurkan sekte iblis ular langitmu sebelum kamu mati, kan? Kincuan berkata dengan tenang. Jika kamu membunuhku, tubuhmu akan ternoda aura, dan kamu akan menjadi musuh sekte iblis ular langit, musuh bebuyutan. Sekte iblis ular langit adalah salah satu ras terkuat di benua ini, dan jika kamu bunuh aku, kamu akan memiliki banyak musuh yang tidak diketahui. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan memberimu banyak manfaat yang tak terbayangkan. Pemimpin sekte setan ular langit dengan cepat berkata, dia tidak ingin mati, dan dia ingin hidup. Hidupnya baik, dan dia benar-benar tidak ingin mati. Dia menyesal menyetujui pemimpin keluarga Sikong, terutama karena dia tidak bisa mengambil kaki putranya yang patah. Engah. Engah. Palu pedang dewa penempaan Kincuan terus mendarat di bagian vital Skysnake. Darah menyembur keluar, dan Skysnake jatuh ke tanah. Satu jam kemudian, hanya Kincuan yang tersisa. Tetapi jika dia ingin keluar, dia harus menunggu 14 jam lagi. Kincuan perlahan duduk di tanah saat gelombang kelelahan menyapu dirinya. Kali ini, dia akhirnya menyingkirkan bahaya tersembunyinya. Tentunya masih ada beberapa orang dari klan Sikong yang harus mati, seperti Sikong Tenglong. 20 jam kemudian, Kincuan kembali ke lembah tempat dia masuk. Hanya Kincuan yang kembali, sedangkan Sikong Tenglong masih di sini. Dia sendirian. Ketika dia melihat Kincuan, dia hampir jatuh ke tanah. Dia tahu betul apa artinya bagi Kincuan untuk keluar. Ayah dan yang lainnya semuanya mati. Kincuan membunuh mereka sendirian. Ketika Kincuan melihat Sikong Tenglong, dia terkekeh dan bergerak. Sekarang dia bisa menggunakan primordial kinya, dialah yang menipunya. Dia juga terlibat dalam masalah ini, jadi tidak ada alasan baginya untuk melepaskannya. Bagaimana Sikong Tenglong bisa menjadi tandingan Kincuan? Apalagi sekarang dia ketakutan setengah mati, dia buru-buru menerima tantangan itu. Begitu mereka bentrok, dia dirugikan. Setelah beberapa langkah, dia terluka parah oleh Kincuan. Kincuan sudah memutuskan untuk membunuh, jadi dia tentu saja tidak akan menahan diri. Segera, Sikong Tenglong terbunuh. Hanya sekitar satu hari sejak dia kembali ke Sekte Bulan. Ketika istri pemimpin Sekte mengetahui bahwa Kincuan telah kembali, dia langsung pergi ke halaman Kincuan. Nyonya, Kincuan menyapa. Kamu kembali. Katakan padaku kapan kamu pergi ke sana di masa depan. Sekarang tidak aman, kata istri pemimpin Sekte dengan lembut. Kincuan tersenyum. Ada sesuatu yang perlu ku beritahukan padamu. Apa itu? Istri pemimpin Sekte Goyah. Pemimpin Klan Sikong, pemimpin Sekte Matahari, pemimpin Sekte Setan Ular Langit, Sikong Tenglong. Semuanya mati, kata Kincuan. Istri pemimpin Sekte itu bergidik. Bagaimana kamu melakukannya? Mereka mengirimku ke alam senja para dewa, kata Kincuan. Istri pemimpin Sekte memandang Kincuan. Apakah kamu terluka? Dia memandang Kincuan dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Istri pemimpin Sekte memandang Kincuan dengan aneh. Mengapa Anda tidak memeriksa saya? Kata Kincuan sambil tersenyum. Istri pemimpin Sekte memandang Kincuan. Buka bajumu. Kincuan tertegun. Dia menutupi dadanya dengan tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Istri pemimpin Sekte tidak bisa menahan tawa saat melihat Kincuan seperti ini. Dia memelototinya. Lepaskan. Darah telah mewarnai bagian belakang bajumu menjadi merah. Beraninya kau membohongiku. Kincuan tertegun. Dia berbalik dan melihat bahwa itu benar. Dia benar-benar tidak tahu sebelumnya. Dia tersenyum. Itu hanya luka yang dangkal. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Istri pemimpin Sekte itu bertanya. Tubuh saya kuat dan saya pulih dengan cepat. Saya akan baik-baik saja setelah mandi. Kata Kincuan. Baiklah. Apakah kamu masih takut aku akan memanfaatkanmu? Istri pemimpin Sekte segera mengambil tindakan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat kekuatan wanita ini. Setelah melepas baju Kincuan, istri pemimpin Sekte membantunya menggosok punggungnya. Dia menuangkan obat Kincuan di atasnya dan membalut luka Kincuan. Luka itu ditinggalkan oleh dua pria mirip monyet. Kincuan masih sedikit malu. Setelah membalutnya, dia segera mengenakan pakaiannya. Wanita itu secara pribadi memasak untuknya. Aku tidak sebaik kamu. Lakukan saja. Kata istri pemimpin Sekte sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Baunya jauh lebih enak daripada masakanku. Kincuan tersenyum. Kincuan makan dengan sangat cepat. Dia melahap makanannya. Lesat. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai menyanjung. Pantas saja Jin Siu dan setan kecil menyukaimu. Kata istri pemimpin Sekte sambil tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Ketika istri pemimpin Sekte melihat Kincuan seperti ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang Jin Siu dan Little Demon. Dia menyuruh Kincuan untuk lebih banyak istirahat dan pergi. Dua Rilem City berada dalam kekacauan besar. Patriark dari Sekte Lunar, Sikong Tenglong, pemimpin Sekte dari Sekte Matahari, dan pemimpin Sekte dari Sekte Setan Ular Langit. Berita ini menyebar dengan cepat. Tidak ada tembok yang tidak memiliki telinga. Segera, orang mengetahui bahwa Kincuan membunuh sembilan pembudidaya top mereka di alam senja para dewa. Selain itu, ada Sikong Tenglong, yang dulunya adalah orang pertama di gulungan dalam Sekte Bulan. Semua ini karena Klan Sikong tidak segan-segan menghabiskan batu roh senja para dewa untuk membawa Kincuan ke alam senja para dewa. Namun, hasilnya sama sekali tidak terduga. Ini hampir menjadi lelucon, lelucon yang sangat menyedihkan. Sekte Bulan, di sisi lain, seperti matahari di langit. Kincuan, di sisi lain, terus menjalani kehidupan yang sama dan tidak berubah. Perpustakaan, halaman kecil, budidaya. Kadang-kadang, dia akan pulang untuk berkunjung. Hari ini, Kincuan kembali ke Demon Cloud City. Begitu dia memasuki rumah tuan kota, dia melihat Yuan Suu bermain dengan putranya. Senyumnya seperti bunga. Si kecil baru berusia beberapa bulan sekarang. Dia tampak 30% seperti Kincuan dan 30% seperti Yuan Suu. Meskipun dia laki-laki, dia sangat tampan dan imut. Dia bermain dengan Yuan Suu di pelukan elemen. Pemandangan indah ini membuat Kincuan enggan mengganggu mereka. Melihat penampilan bahagia Yuan Suu, dia sangat bahagia. 1588 Seolah merasakan gerakan itu, Yuan Suu berbalik dan melihat Kincuan tersenyum bahagia. Kincuan berjalan mendekat dan mengambil putranya dari tangan Yuan Suu. Bocah laki-laki yang baru berusia beberapa bulan itu langsung menyambar baju Yuan Suu dan menolak melepaskannya. Dia tidak membiarkan Kincuan menahannya sama sekali dan menatap Kincuan dengan kaki kecilnya. Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi Yuan Suu tertawa bahagia dan dengan lembut mencium putranya. Berat, aku ayahmu. Apakah kamu yakin aku tidak akan memukulmu? Jangan berani-berani. Yuan Suu tersenyum dan menggendong putranya, membuat Kincuan terlihat menawan. Kincuan menatap bocah laki-laki itu. Ini adalah putranya, jadi dia sangat menyukainya. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah anak kecil itu. Dia memegang bahu Yuan Suu dengan satu tangan, bermain dengan putranya dan berbicara dengan gembira dengan Yuan Suu. Ada kursi goyang di sebelah mereka, dan keduanya duduk di atasnya. Bocah laki-laki itu tertidur dan sekarang berada di pelukan Kincuan. Kincuan merasa sangat baik, dia menggendong putranya dan Yuan Suu bersandar di pelukannya. Kincuan, lihat betapa nyenyaknya dia tidur. Yuan Suu menatap putranya dan tersenyum tulus. Dia adalah seorang wanita yang membuat Kincuan merasa berbahaya. Dia memiliki mata indah yang panjang dan sempit serta persona unik seorang wanita. Namun ada juga faktor yang membuat orang merasa tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, Kincuan menemukan bahwa tidak ada jejak perasaan itu. Su Suu, kenapa aku merasa aku tidak sebaik dia sekarang? Kata Kincuan. Tentu saja, bagaimana menurutmu? Ini anakku. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan anakku? Yuan Suu berkata tanpa basa-basi. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, Kamu pria besar dan dia masih sangat muda. Tidakkah kamu merasa malu? Kamu adalah wanitaku. Kincuan tertawa. Tapi dia anakmu. Jadilah baik, aku juga menyayangimu. Yuan Suu dengan genit melirik Kincuan, menyebabkan api Kincuan menyala. Baiklah, baiklah. Kalian semua adalah orang yang paling penting bagiku. Kincuan tersenyum dan mencium wajah kecil putranya, lalu mencium Yuan Suu. Salah satu tangannya dengan lembut bergerak maju mundur di pinggang Yuan Suu. Sudut mulut Yuan Suu meringkuk. Dia tersenyum, dan ada keheningan yang tak terlukiskan. Yan Jun melihat Kincuan dan Yuan Suu dari jauh dan pergi sambil tersenyum. Awalnya, Kincuan berencana untuk membawa pulang Yuan Suu sekali, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk melakukannya di lain waktu. Setelah meninggalkan Demon Cloud City, Kincuan pergi ke Gunung Suci. Terakhir kali dia datang, gadis kecil itu baru mulai berjalan. Sekarang, dia sudah bisa lari, dan ketika dia melihat Kincuan, dia benar-benar berlari dengan gembira. Gadis kecil ini sangat dekat dengannya sejak dia masih muda, dan seolah-olah mereka dekat satu sama lain. Ketika Kincuan memeluknya, dia akan dengan senang hati meringkup di pelukan Kincuan, dan juga akan mengulurkan tangan kecilnya yang lembut untuk memegang wajah Kincuan dan menciumnya. Ini adalah keintimannya terhadap Kincuan. Setiap kali gadis kecil ini membuat wajah Kincuan berlumuran air liur, tapi dia sangat bahagia. Itu semacam kebahagiaan tanpa alasan apapun. Ayah, gadis kecil itu memanggil dengan suara kekanak-kanakan. Ini menyebabkan Kincuan goyah. Muyu tersenyum saat melihat ayah dan putrinya. Kincuan memeluk gadis kecil itu, dan di bawah pelukan Muyu, dia dengan lembut menciumnya. Muyu sedikit tersipu, dan dengan senang hati memegangi lengannya. Satu bulan kemudian, Kincuan kembali ke Sekte Bulan. Dalam satu bulan ini, kota dua dunia juga banyak berubah. Klan Sikong telah meninggalkan Sekte Bulan, dan Sekte Surya dan Sekte Iblis Ular Langit telah berganti Tuan. Ini tidak ada hubungannya dengan Kincuan, dan dia tidak peduli. Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya telah meninggalkan Sekte Bulan, dan ini adalah berita yang diperoleh Kincuan secara tidak sengaja. Jin Siu dan Iblis kecil datang. Setan kecil itu secara alami senang melihat Kincuan, dan dia tidak ingin melepaskan Kincuan. Kincuan menggosok kepalanya. Jin Siu memandang Kincuan sambil tersenyum, dan berkata, Kamu kembali. Ya apa kabar? Kincuan tersenyum. Kami baik-baik saja. Mereka bertiga jalan-jalan dan makan. Pada sore hari, Kincuan menemukan tempat yang sunyi, mengatur barisan, dan mulai mempersiapkan terobosan. Kesengsaraan Hidup dan Mati Kincuan harus melewati Kesengsaraan Hidup dan Mati untuk menerobos ke tingkat keempat dari tahap setengah langit. Kesengsaraan Hidup dan Mati ini relatif lemah. Dengan Deat Exemption Medallion, dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, Kincuan masih berharap bisa membuat terobosan. Apa? Api bumi. Kali ini adalah Kesengsaraan Hidup dan Mati Api Bumi. Kincuan tersenyum. Sekarang tidak apa-apa. Melihat api bumi, dia tidak menganggapnya menakutkan, tetapi dia merasa sedikit familiar. Menyerap. 1-2 Kincuan selalu ingin melewati Kesengsaraan Hidup dan Mati Api Bumi, karena itu tidak hanya bisa meredam tubuhnya, tetapi juga memperkuat kindingnya. Kesengsaraan Hidup dan Mati telah berakhir. Kincuan membuat terobosan. Tingkat keempat dari tahap setengah langit. Tidak ada ketegangan sama sekali. Terobosan itu sangat mulus. Dia merasakan peningkatan kekuatan yang luar biasa, dan ada perubahan halus pada kinding. Perubahan semacam ini tidak kentara, dan kekuatan kinding lebih besar, tetapi tahap kinding tidak berubah. Masih ada jalan panjang untuk mencapai tahap setengah langit. Istri pemimpin sekte, level itu, dan patriar keluarga Sikong semuanya telah melampaui tahap setengah langit dan mencapai tahap surgawi. Kincuan masih memiliki jalan panjang untuk mencapai tahap surgawi. Makanan harus dimakan gigitan demi gigitan, dan kekuatannya juga perlu diperkuat sedikit demi sedikit. Kincuan tidak terburu-buru. Ketika dia kembali ke sekte bulan, dia kebetulan melewati aula utama, jadi dia masuk untuk melihatnya. Saat ini, istri pemimpin sekte berada di belakang meja batu, mengerutkan kening. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Kincuan telah masuk. Nyonya, ada apa? Kincuan memanggil dengan lembut. Istri pemimpin sekte mendongak dan melihat Kincuan. Dia tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Baiklah, ada kerutan di alismu. Katakan padaku, ada apa? Mari kita lihat apakah aku bisa membantu, kata Kincuan sambil tersenyum. Apa aku sudah tua? Istri pemimpin sekte memandang Kincuan dengan marah. Kincuan tercengang, dan dia buru-buru berkata, kamu sama sekali tidak tua. Kamu tak tertandingi di generasimu, dan kecantikanmu tak tertandingi. Pria tidak bisa menahan diri ketika mereka melihatmu. Pergilah ke neraka, pria bermuka dua. Istri pemimpin sekte memelototinya. Apakah kamu benar-benar ingin tahu apa itu? Tanya istri pemimpin sekte. Eh, lebih baik aku tidak tahu, kata Kincuan dengan tegas. Kamu bajingan, kemarilah. Aku pasti akan memberitahumu hari ini. Kamu benar-benar tercelah. Tidak diketahui apakah istri pemimpin sekte marah, tetapi dia langsung menarik tangan Kincuan dan membuatnya duduk. Kincuan sedikit bingung. Wanita ini masih sangat menawan. Melihat penampilan emosionalnya saat ini, dia cukup imut dan menarik. Seolah menyadari sesuatu, istri pemimpin sekte melepaskan tangan Kincuan. Bocah cilik, omong kosong apa yang kamu pikirkan. Nyonya tahu apa yang saya pikirkan. Kincuan melihat penampilan istri pemimpin sekte saat ini, dan mau tidak mau ingin menggodanya. Pergilah, laki-laki semuanya kotor. Istri pemimpin sekte melirik Kincuan. Kincuan terdiam. Di dunia yang hebat ini, sekte bulan, sekte surya, dan sekte setan ular surgawi hanyalah kekuatan kecil, atau lebih tepatnya, dunia kecil di dalam dunia yang hebat ini, kata istri pemimpin sekte sambil tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Istri pemimpin sekte melanjutkan, ada dua kekuatan besar yang jauh lebih kuat daripada pertarungan dunia kecil kita. Satu pihak kalah, dan pihak yang kalah terpaksa meninggalkan tempat mereka sebelumnya dan datang ke Kota Dua Alam. 1589. Apakah akan ada masalah datang ke sini? Kincuan bertanya. Mereka akan mengubah Kota Dua Alam menjadi sekte mereka, dan sekte asli akan menghilang, kata istri pemimpin sekte tersebut. Kincuan mengerutkan kening. Maksudmu mereka akan memusnahkan sekte bulan, sekte matahari, dan bahkan sekte iblis ular langit? Iya, dan saya yakin, kata istri pemimpin sekte itu. Bukankah itu merepotkan? Kincuan bertanya. Bagaimana menurutmu, kalau tidak, aku akan khawatir. Istri pemimpin sekte itu menggosok dahinya saat dia berbicara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kincuan bertanya. Syukurlah, kami memilikimu. Bukannya kami tidak bisa bertarung. Aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Istri pemimpin sekte memandang Kincuan dengan ekspresi menyedihkan. Kincuan hampir menjadi gila karena sisi wanita ini terlalu berpengaruh. Namun, sifat genitnya yang kasual benar-benar fatal. Apa kamu baik-baik saja? Kincuan bertanya dengan hati-hati. Kamu memang sangat menjijikkan. Baiklah, kamu harus membantuku, kata istri pemimpin sekte itu. Kincuan mengangguk. Pada hari ketiga, rombongan tiba di sekte bulan. Sekte lunar adalah kekuatan paling kuat di Turilam City. Ada ribuan orang di grup ini. Mereka langsung menyerbu gerbang sekte bulan, dan ada banyak orang dari sekte matahari. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu sekte bulan. Jika sekte lunar hilang, sekte matahari juga akan hilang. Jadi, tidak ada yang ragu-ragu tentang masalah ini. Siapa kamu, dan mengapa kamu masuk tanpa izin? Orang-orang dari sekte lunar menghentikan mereka. Berita itu telah menyebar jauh dan luas, sehingga para murid dari sekte bulan yang menghentikan mereka semuanya gelisah. Ini adalah kekuatan yang tidak mampu mereka provokasi. Bahkan sekte lunar tidak mampu memprovokasi mereka. Seorang pria melangkah keluar, dan berkata, Kami dari gua naga iblis awan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia setengah baya, berpakaian hitam, dan disulam dengan gambar naga iblis. Gua awan naga iblis adalah salah satu dari dua kekuatan utama di atas kota dua alam, dan juga salah satu yang telah dikalahkan. Namun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Mereka ingin kembali, jadi mereka datang ke Turilam City untuk mengambil alih. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Ini sekte bulan, kata penjaga itu dengan enggan. Hahaha, lunar sekte, aku belum pernah mendengarnya. Baiklah, aku sudah membuang banyak waktu untuk berbicara denganmu. Kematianmu sangat berharga. Pria parubaya berjubah hitam itu meraih penjaga itu. Pada saat ini, seekor binatang kecil berwarna emas dan mengemaskan muncul di depan penjaga. Saat tangan pria parubaya itu hendak meraihnya, binatang kecil itu mengulurkan cakar kecilnya yang gemuk dan menebas. Itu tidak terlihat bahagia, dan masih gemuk. Banyak orang tidak tahan melihatnya. Lagi pula, binatang kecil ini terlalu imut. Sayangnya, itu akan kehilangan nyawanya di tangan pria parubaya ini. Engah! Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang? Ah! Pria parubaya itu dengan cepat mundur. Salah satu telapak tangannya hilang, dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, Kincuan dan yang lainnya muncul. Binatang kecil dari sebelumnya adalah bayi naga. Ada juga seorang lelaki tua yang muncul bersama Kincuan dan nyonya. Dia adalah leluhur dari Sekte Lunar. Mengetahui bahwa Gua Awan Naga Iblis telah datang, dia secara alami harus membantu. Beraninya kamu. Anggota Gua Awan Naga Iblis memasang ekspresi jelek. Mereka selalu tinggi dan perkasa, jadi mereka tentu saja tidak akan menganggap serius tempat kecil seperti Sekte Bulan. Beraninya kamu. Ini adalah Sekte Bulan, dan menurut Anda siapa Anda? Anda ingin membunuh orang di sini? Apa? Anda dipukuli seperti anjing liar di dunia luar, dan Anda pikir Anda lebih unggul di sini? Percaya atau tidak, aku akan menghapus kalian semua di sini, kata Kincuan dengan nada menghina. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Pria yang berbicara sebelumnya menyerang Kincuan. Dia melihat bahwa Kincuan masih muda, dan merasa bahwa dia mudah diganggu. Karena itu, dia menyerbu tanpa ragu-ragu. Kincuan juga tidak bergerak. Sedikit kekejaman melintas di mata pria itu, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah kepala Kincuan. Tepat ketika telapak tangan pria itu berjarak kurang dari satu kaki dari Kincuan, Kincuan sedikit memiringkan tubuhnya, dan menyerang dengan telapak tangannya. Cakar naga dewa Fajra. Mengaum. Uh. Cakar naga emas yang besar melolong saat menerjang. Itu tak terbendung. Kekuatan tingkat keempat dari half celestial tier jauh lebih kuat dari sebelumnya. Serangan tak terduga ini membuat pria itu terbang. Selain itu, dia jatuh ke tanah, dan setelah berjuang beberapa saat, dia berhenti bergerak. Dia sudah mati. Suasana tegang, dan Kincuan menghadapinya dengan tenang. Anggota gua naga iblis sangat marah, tetapi para tetua yang memimpin mereka menekan pemandangan itu. Pada saat ini, dia sangat berhati-hati. Namun, dia belum menyelesaikan kata-katanya, jadi matanya berkedip. Dua penatua, penatua lainnya, dan lusinan pria parubaya langsung membentuk barisan dan menyerang Kincuan dan yang lainnya. 12 posisi Dewa Bunga. Formasi lima unsur Buddha suci. Lusinan orang tetap berada di sisi Kincuan, sementara yang lainnya dengan cepat mundur. 12 posisi Dewa Bunga diberikan kepada para elit, bayi naga, dan beberapa hewan berharga. Formasi lima elemen Buddha suci memiliki 60 posisi, jadi ada lebih dari 50 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Selain itu, ada lebih dari 10 binatang jinak yang kuat. Pertempuran ini sangat penting, dan Kincuan tahu bahwa dia harus mengalahkan mereka semua. Yang lain secara alami juga mengetahui hal ini. Kekuatan Surgawi Mata Ilahi. Murka Mata Tuhan. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Tangan yin yang hebat menelan segel naga ilahi. Anggur naga emas. Tampaknya rumit, tetapi hanya butuh sekejap. Anggur naga emas terjadi seketika, dan hanya segel naga ilahi engulfing tangan yin yang besar yang sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, Kincuan menggunakannya bersama dengan sembilan langkah menentang surga. Adapun untuk melemahkan kemampuan lawan, itu dilakukan dengan pikiran. Kekuatan Golden Dragon Finn masih sangat mengesankan. Itu langsung mengganggu ritme lawan, dan dua orang terluka. Harus dikatakan bahwa lawannya sangat kuat. Di antara lusinan orang, setengahnya adalah elit dari Celestia Altier. Ada juga elit dari tingkat surgawi di pihak Kincuan. Istri pemimpin sekte adalah salah satunya. Patriar keluarga Sikong yang telah meninggal adalah Penatua Agung saat ini, dan seterusnya. Jumlah elit tingkat surgawi di sekte bulan juga lebih dari dua dijit. Lawan ketakutan karena serangan tiba-tiba dan melemahnya Kincuan. Formasi mereka terganggu, dan pihak Kincuan melancarkan serangan ganas. Puh! Puh! Serangannya berhasil. Dalam satu baku tembak, empat orang lawan tewas, dan tiga lainnya luka-luka. Tindak lanjuti kemenangan. Satu dari empat orang yang tewas dibunuh oleh bayi naga. Mereka menyerang sekaligus. Dapat dikatakan bahwa moral sekte lunar sangat meningkat. Kincuan melambaikan tangannya. Platform naga ilahi. Rawa bumi hebat. Gravitasi bumi. Beruang naga emas bumi hebat mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Di medan perang seperti ini, kemampuan kendali beruang naga emas bumi agung masih sangat kuat. Sangat bagus dalam berkoordinasi dengan Kincuan. Mati! Sebuah suara datang dari belakang Kincuan. Kincuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Ini adalah satu-satunya orang tua. Hanya ada satu orang tua dalam pertempuran itu, dan dia sudah sangat tua. Ketika dia berbalik, lelaki tua itu sudah ada di depannya. Dia mengulurkan cakar tulang ke arah Kincuan. Pada saat ini, Kincuan menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia adalah elit dari Celestial Tier, dan dia berada di level tinggi dari Celestial Tier. Kincuan mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Harus dikatakan bahwa mata lelaki tua itu sangat tajam. Dia benar-benar telah melihat kunci kekuatan Kincuan. Karena itu, terlepas dari usianya, dia tidak ragu untuk melancarkan serangan diam-diam ke Kincuan untuk membunuh Kincuan. Dia sangat jelas bahwa begitu Kincuan meninggal, tempat ini akan sangat rentan. 1.590 Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan rambutnya berdiri tegak. Meskipun Kincuan memiliki harta yang menyelamatkan jiwa dan pintu masuk kehidupan yang dalam, jika dia tidak bisa bergerak, bahkan jika dia memiliki beberapa nyawa, itu tidak akan berguna. Karena itu, dia sangat takut. Bahaya kali ini di luar imajinasinya. Akhirnya, sembilan posisi naga ilahi Kincuan menyala dengan cahaya kemasan dan raungan naga terdengar. Kincuan menyadari bahwa dia bisa bergerak lagi. Pada saat ini, Kincuan bereaksi dengan cepat. Dia melihat seorang pria parubaya dari gua naga iblis mencibir padanya. Pembalikan tujuh bintang. Pada saat ini, Kincuan tidak ragu untuk menggunakan pembalikan bintang tujuh dan bertukar posisi dengan pria parubaya. Uh! Kemudian, cakar layu lelaki tua itu menembus jantung lelaki parubaya itu. Cibiran di wajah pria parubaya itu tidak memudar. Mata pria tua itu melebar. Ketika seseorang menemukan sesuatu yang tidak terduga, mereka akan sangat terkejut. Pada saat ini, indera mereka akan menjadi yang paling lambat. Oleh karena itu, pada saat ini, Kincuan bergerak. Kincuan tidak hanya bergerak, tetapi binatang macan tutul naga dan patriark sekte surya juga bergerak. Golden Dragonfin Kali ini, dia menggunakan beberapa jurus pembunuh sekaligus. Bayi naga menyerang dengan sekuat tenaga. Selama bayi naga menempel pada seseorang, mereka pasti akan mati. Golden Dragonfin melonjak ke langit. Kincuan terampil dalam hal menyerang Golden Dragonfin. Akan lebih baik jika dia bisa memukulnya, tapi jika dia tidak bisa, dia bisa memaksa lawan untuk menghindar ke satu arah. Kecepatan Golden Dragonfin sangat menakutkan. Apalagi Kincuan sengaja mengatur posisi Golden Dragonfin agar lawan hanya bisa mengelak ke satu arah. Bayi naga dan patriark sekte surya menyerang dari arah itu dan memberikan pukulan fatal. Orang tua itu, yang melarikan diri dengan panik, pasti akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Orang tua itu terlalu terkejut. Selain itu, Golden Dragonfin Kincuan sangat cepat. Orang tua itu tidak bisa mengelak sepenuhnya dan tersandung oleh Golden Dragonfin. Itu mengenai beberapa tubuhnya terhuyung-huyung. Lengan dan tulang rusuknya disayat. Pada saat ini, bayangan emas melesat seperti sambaran petir. Pada saat ini, Kincuan bergerak lagi. Serangan suci. Pertama tiba. Pa. Pria tua itu terhuyung ke samping dan kehilangan keseimbangan. Ketika para ahli bertukar pukulan, bagaimana mungkin ada sedikit kecerobohan. Engah. Bang. Bayi naga dan patriark dari serangan sekte surya mendarat di orang tua itu. Dia meninggal seketika. Orang tua itu adalah puncak dari pertempuran ini, tetapi sekarang dia telah mati. Termasuk korban sebelumnya, ada lebih dari sepuluh orang. Orang yang tersisa kehilangan lebih dari setengah semangat juang mereka. Tanpa keinginan untuk berperang, kekuatan pertempuran mereka akan sangat berkurang, dan korban jiwa akan semakin parah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, lebih dari setengah dari empat puluh hingga lima puluh orang telah meninggal. Di pihak Kincuan, hanya tiga orang yang terluka. Kincuan meluangkan waktu untuk menyembuhkan mereka, jadi mereka baik-baik saja. Kira-kira dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pertempuran telah berakhir. Lusinan orang di Gua Awan Naga Iblis semuanya telah mati. Pada saat ini, pemandangan itu sangat sunyi. Empat puluh hingga lima puluh orang telah meninggal, yang sangat mempengaruhi ribuan orang di Gua Awan Naga Iblis. Saat ini, Gua Awan Naga Iblis sedang dalam dilema. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah menaklukkan Sekte Bulan. Tetapi situasi saat ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Nyatanya, Sekte Bulan saat ini juga tidak percaya diri. Jika pihak lain benar-benar ingin keluar semua, ada kemungkinan 70 persen bahwa Sekte Lunar tidak akan bisa menghentikan mereka. Sekarang, Sekte Lunar sedang berjudi. Mereka berjudi bahwa pihak lain tidak berani melawan Sekte Bulan. Lagi pula, mereka seperti anjing liar dan tidak banyak orang yang tersisa. Jika mereka keluar semua, bahkan jika mereka menang karena keberuntungan, tidak akan ada banyak orang yang tersisa. Dalam hal ini, tidak akan ada artinya menang. Ayo pergi, kata seorang lelaki tua. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Ini adalah sikap. Berhenti, kata Kincuan. Hem, anak muda, ada apa? Orang tua itu sangat tenang saat ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Datang dan pergi sesukamu. Jika kamu bisa membunuh kami, kamu bisa membunuh kami. Jika tidak bisa, kamu bisa pergi. Bagaimana bisa ada makan siang gratis di dunia ini? Kata Kincuan perlahan. Heh, anak muda, apakah kamu sangat berani? Apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan kami jika kami ingin pergi? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghentikanmu atau tidak, tetapi seharusnya tidak ada masalah membunuh setengah dari orang-orangmu, kata Kincuan dengan tenang. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah, tetapi hatinya sangat terguncang. Bualan yang tak tahu malu. Aku telah hidup selama seribu tahun, dan telah melihat segala macam hal. Bagaimana kamu bisa takut dengan beberapa kata besar? Mata lelaki tua itu sangat cerah saat dia memandang Kincuan. Kincuan membalas tatapannya dengan tenang. Ekspresinya setenang cermin, tanpa riak sedikit pun. Jika kamu berani mengambil satu langkah, aku akan segera bergerak. Kamu bisa mencobanya, kata Kincuan dengan tenang. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak ingin terlihat tenang di permukaan? Sekarang dia melihat Kincuan, dia tahu bahwa dia telah memprovokasi bencana. Jika itu adalah orang yang lebih tua, dia tidak akan takut, tetapi dia adalah seorang pemuda, dan dia benar-benar tidak berani mengambil resiko. Itu karena anak muda pemarah, dan sering melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Di usianya, stabilitas adalah hal terpenting dalam melakukan sesuatu. Jadi, dari sudut pandangnya sendiri dan pihak lain, dia benar-benar tidak berani mengambil langkah ini. Sekarang, kita yang dirugikan, dan kita telah kehilangan beberapa lusin orang. Anak muda, apalagi yang kamu inginkan, pria tua itu bertanya sambil menatap Kincuan. Kata-kata ini sebenarnya adalah deklarasi posisinya, dan dia mengaku kalah. Kincuan sekarang yakin bahwa lelaki tua itu tidak berani berjudi, jadi saat ini, dia pasti harus membuatnya merasa sakit. Karena kamu sudah hidup begitu lama, apakah kamu tidak tahu aturannya? Kata Kincuan. Jangan pergi terlalu jauh. Orang tua itu memandang Kincuan. Pergi terlalu jauh. Saya memaksa Anda datang ke sini untuk menghancurkan sekte bulan. Kincuan menatap lelaki tua itu dengan senyum dingin. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Pria tua itu bertanya. Jika Anda ingin saya berbicara, Anda tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar, kata Kincuan dengan tenang. Mata lelaki tua itu berbinar, dan dia menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan Sumeru Master Seat, dan melemparkannya ke Kincuan. Kincuan dengan santai menangkapnya, lalu melihatnya. Memhem, tidak banyak hal. Hanya ada sekitar selusin benda, dan dia melihat dua pil naga leluhur emas. Kincuan mengerti, ini sebenarnya adalah hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh lelaki tua itu. Mereka sudah lama berada di tangannya, dan dia tidak tahu apa itu. Karena itu, dia memberikannya kepada Kincuan, dan tidak tahan untuk memberikannya kepada orang lain. Ketika Kincuan melihat ada dua pil naga leluhur emas, dia berhenti mencari. Itu sudah cukup. Namun, Kincuan mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat Kincuan hanya meliriknya, dia tidak melihat lagi. Ini pasti karena dia tidak puas. Namun, Kincuan menatap lelaki tua itu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, bahwa orang-orang ini pergi. Kincuan menunjuk ke arah orang mati di Gua Awan Naga Iblis. Orang tua itu tersenyum, dan pergi. Sekarang, dia bisa yakin bahwa Sekte Lunar tidak memiliki kemampuan untuk menahannya, jadi dia juga ingin melampiaskan amarahnya. Dia harus berhenti saat dia berada di depan, dan dia akan menerima apapun yang dia berikan. Terima kasih telah menonton!